Halo teman-teman semua, bagaimana kabarnya hari ini, semoga selalu dalam keadaan sehat dan dimudahkan rezekinya, amin. Bertemu lagi dengan saya di channel Sobat Sosial. Pada video kali ini, saya akan berbagi informasi penting, yaitu sebuah program dari Kementerian Sosial pada Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia, yang bernama Program Permakanan. Program Permakanan ini dijadwalkan akan mulai berjalan pada bulan ini yaitu pada tanggal 16 Oktober tahun 2022 untuk Wilayah 1. Seperti apa informasinya, mari kita simak video selengkapnya. Sebelum kita masuk kepada videonya, buat Sobat Sosial yang baru menonton channel ini, silahkan di-like dan di-subscribe serta ditekan tombol lonceng notifikasinya, supaya setiap saya berbagi informasi penting dalam channel ini, Sobat Sosial semua agar tidak ketinggalan info-info penting yang saya bagikan pada video channel ini. Bantuan Sosial, Permakanan Bagi Lanjut Usia Keluarga Tunggal, dan Disabilitas Tunggal, Tahun 2022, oleh Dr. Randus Supomo MM, Direktur Rehabilitasi Sosial Lanjut Usia. Tujuan Permakanan Tujuan permakanan bagi lanjut usia keluarga tunggal, dan disabilitas tunggal, adalah sebagai upaya penghormatan, perlindungan, dan jaminan sosial dalam bentuk pemenuhan kebutuhan dasar, berupa pangan dan atau nutrisi, agar memperoleh kehidupan yang layak. Yang menjadi kriteria penerima bantuan permakanan untuk lansia tunggal dan disabilitas tunggal adalah 1. Miskin atau tidak mampu 2. Tinggal di rumah tangga tanpa anggota keluarga atau terdaftar seorang diri dalam kartu keluarga 3. Lansia terdaftar dalam data terpadu kesejahteraan sosial DTKS yang berusia 80 tahun ke atas 4. Bukan berstatus sebagai pensiunan PNS dan atau Purnawirawan TNI atau Polri 5. Memiliki nomor induk kependudukan atau NIC, dan nomor kartu keluarga atau KK yang telah dipadankan, dengan data Direktorat Jenderal Kependudukan, dan catatan sipil kementerian dalam negeri. Konsep Permakanan Permakanan adalah, sebuah kegiatan memberikan makanan, terdiri dari nasi, lauk pauk, sayur, buah potong, dan air mineral yang diberikan 2 kali sehari, dengan dilakukan dalam 1 kali penghantaran, dengan indeks Rp21.000 setiap hari untuk 2 kali makan Daftar menu makanan berbeda setiap harinya untuk jangka waktu 10 hari Penyusunan daftar menu berdasarkan atas rekomendasi ahli gizi, atau tenaga kesehatan Menu mengandung unsur nasi, sayur, lauk hewani, nabati, buah, dan air mineral Pantangan makanan karena faktor kesehatan, standar permakanan akan disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan penerima manfaat Pengemasan makanan menggunakan kemasan kotak, atau menyesuaikan Permakanan akan diantar ke rumah penerima manfaat Nah Sobat Sosial Semua, apakah di tempat Sobat Sosial Semua, ada lansia tunggal yang memenuhi syarat dan layak untuk menerima bantuan permakanan? Jika ada, silakan Sobat Sosial boleh mengusulkan kepada pendamping sosial di daerah masing-masing atau boleh langsung mengusulkan kepada pemerintah desanya Demikianlah informasi yang bisa saya bagikan kepada Sobat Sosial Semua pada kesempatan ini Semoga informasi ini bermanfaat buat Sobat Sosial Semua Jika informasi ini bermanfaat silakan Sobat Sosial boleh bagikan agar dapat juga memberikan manfaat buat orang lain Dan bila masih ada hal yang perlu tanyakan silakan Sobat Sosial tinggalkan pertanyaannya di bawah, pada kolom komentar, terima kasih Sobat Sosial